Menyusun laporan hasil kerja pendampingan Baik, yuk kita simak satu lagi yuk, fokus, terakhir Elemen pertama, menyiapkan bahan laporan hasil kerja Menyiapkan bahan laporan hasil kerja Satu titik satu, mengumpulkan bahan untuk laporan hasil kerja Apa saja bahan yang, satu yang pertama di atas pak Yaudah, gak apa-apa, ayo silahkan, dua titik dua, eh dua puluh dua, uka terakhir Ya, laporan untuk menyusun laporan hasil kerja pendampingan Yang pertama, iniin dulu DRP dulu pak Oke, satu titik satu, mengumpulkan bahan untuk laporan Apa saja bahan yang ibu kempurkan Untuk mengumpulkan bahan laporan itu sesuai dengan itu form sapras, non sapras Yang pertama dulu tabelnya pak, tabel untuk identifikasi Ya, betul ibu, jadi tidak perlu menge-print semua data sarpran, non sapras Tinggal ibu identifikasi dalam tabel jenis laporan Laporan apa saja yang akan ibu siapkan sebagai bahan kan, begitu kan Kemudian satu titik dua, ini mengkompilasikan bahan laporan Sesuai dengan format manual dan digital Format manual ibu kan punya Excel, tabel Excel Sedangkan yang digital, tentu ibu mengakses mon FDD Selama ini kan mengisi realisasi dan sebagainya Nanti dipastikan semuanya teman-teman Untuk UK22 ini membawa laptop Dan membuka mon FDD di depan asesor Jadi asesor tahu bahwa kita juga terkait di point 1.2 ini Bisa mengkompilasikan antara laporan manual dan digital Begitu ya? Ya Nah, 1.2 ini dan 1.1 sudah cukup untuk diwakilkan oleh tabel jenis laporan Dan tabel kompilasi laporan Oke, kemudian elemen kedua membuat laporan hasil kerja Yang pertama meng-input bahan laporan manual atau digital Ya, itu berupa dengan laporan bulanan DRP kita Pak Sekarang kan ada yang manual untuk kunjungan lapangan Ya, betul Dengan satu bulan saja kita print Yang laporan manualnya di mana Pak? Ibu tuliskan Di laporan individu kita Pak Di mana di sini muncul? Bukti relevannya yang mana? Laporan DRP DRP kan sifatnya digital Dua-dua Pak Yang manual saya printkan dan yang digital saya printkan Ya, kalau yang digital DRP Begitu kan namanya kan? Ya Kalau yang manual Kumla Laporan kunjungan lapangan Ya, Ibu Ibu enter dari satu DRP itu Pertama yang nomor satu DRP Yang kedua Laporan kunjungan lapangan Kedua Laporan kunjungan lapangan Sekarang kan pakai kunlab kan? Ya Pak Kunlab itu sudah mewakilkan terkait dengan Laporan manual Kemudian Itu Menganalisa Menganalisa laporan hasil kerja pendampingan Yang berupa di situ itu Formonis DD Pak Ada laporan sapras Itu yang kita input selama ini Kemudian laporan non sapras Juga yang saya input Kemudian Laporan BNBA Dan IDM Laporan PPKM Untuk tahun 2022 Dan laporan Yang Trickshot Monef DD Yang Kemudian Laporan BUMDES Pak Oke Lengkap ini Ibu ya Ini anak didik Pak Juli ini Kemudian Menyusun laporan hasil kerja Sudah pasti Ibu Menyusun laporan Jadi mengisi Meng-entry data Kedalam laporan Monef DD Itu kan bagian daripada Menyusun laporan Kemudian juga Menyampaikan laporan Artinya Ibu kan nanti Mohon Ibu sampaikan Ke asesor bahwa Secara berkala Apakah setiap minggu Ataupun setiap bulan Ibu harus melaporkan Ke Apa Ke supervisor diatasnya Berkait dengan Progres Kendala dan sebagainya Artinya Ibu sudah dianggap Melaporkan Menyampaikan laporan Kerja pendampingan Begitu Baik terima kasih Poin-poinnya sudah Sangat rinci Terima kasih Ibu Marwadi Pak ini saya mau Tanya sikit Untuk Di Laporan Pendampingan Untuk Sekarang Apa saya Boleh saya Print untuk Laporan Saplas Non-saplas Atau PMDA Yang untuk tahun 2023 Atau saya ambil Di tahun 2022 Terserah yang mana Ibu Yang mana bisa Ibu buktikan Bahwa itu Ibu kerjakan Iya Baik Pak Terima kasih Ibu Marwadi Silahkan di Close Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu